Kitab Mujijat Jelit 1 Bagian 01 Pagi-pagi Matahari pagi mulai muncul dari balik gunung, gemilang cahayanya mempesonakan kepada siapa yang menyaksikannya. Kabut pagi dengan sebentar saja telah tersapu oleh panasnya sengatan surya, dan suasana alam menjadi terang-benerang. Pada saat itulah tampak di atas lembah Tonghangge melayang seekor burung Raja Wali Raksasa dengan di atas punggungnya membawa muatan dua insan muda-mudi yang tertawa dengan amat gelembira sekali. Mereka adalah Kwein dan Englian, pasangan yang paling akrab dalam cerita bocah sakti. Ternyata mereka telah kembali ke lembah Tonghangge, tempat dari mana asalnya mereka keluar untuk mencari pengalaman dalam dunia Kang O. Englian yang duduk di depan Saban II menoleh ke belakang mengajak Kwein bicara sambil tersenyum dua kegirangan. Adik In, akhirnya kita kembali ke lembah Tonghangge dan menunggang lagi Tiau Heng, sungguh membuat hatiku senang sekali, demikian kata Englian. Tiada yang lebih menyenangkan dari keadaan kita seperti ini, sahut Kwein dengan ketawanya cengirnya yang khas. Memang kau anak nakal selalu maunya berdekatan saja dengan ncimu, kata Englian lagi tersenyum manis raya mencubit pelahan pipinya Kwein. Aku paling takut kalau berjauhan dengan nciku yang manis, sahut Kwein nakal. Apa ia tanya si daramanya? Bila berjauhan dengan ncilian, seperti juga aku kehlangan pegangan titik. Adik In, ini kau bicara dari hatimu yang tulus sejak kapan aku membohongi nciku? Englian menatap wajah cakap dari Kwein, hatinya amat senang dan bangga sekali. Kata dua demikianlah yang diharap dari mulutnya Kwein siang dan malam. Perlahan dua ia menyandarkan badannya pada dadanya Kwein dan tidak segan dua Kwein telah memeluk si darah nakal. Hatinya Englian bergejolak kegirangan. Adik In, kau peluklah ncimu lebih herat kata si darah cilik. Kwein menurut. Hangat rasanya Englian rasakan dalam pelukan orang yang dipujanya. Dengan suara agak gemetar ia berkata. Adik In, inilah saat yang selalu ncimu impikan, apakah kau tak memikirkannya? Enci Lian, rasanya akan terus dua antolol. Hahaha. Titik. Englian angkat kepalanya dan mengawasi seng adik yang dicintainya. Mulutnya bergerak dua seperti hendak bicara tapi tidak keluar. Hanya bibirnya tampak agak gemetar, sepasang matanya yang jeli bermain seperti memohon. Aku tahu titik kata Kwein perlahan, kepalanya disenderkan dan ketika itu juga dua pasang bibir merapat mesra dalam arti kasih sayang bukan karena napsu iblis. Titik dalam pada itu burung Raja Wali Mila yang dua terus membawa muatannya yang berkasih duaan. Adik In, kata Englian setelah ia bernapas dari ciuman hangat barusan. Kenapa namamu tak diganti menjadi Sin, bukankah sudah terang kau bernama Sin? Aku lebih senang pakai nama In, yang sudah nempel di bibir Enci dua sekalian. Sahut Kwein, ayah dan ibu sudah perkenankan, hanya Sinnya mereka tak mengerti kalau aku tak menggantinya, maka aku jadi mengalah. Hahaha, anak nakal, berani-berani merubah nama yang sudah diberikan oleh orang tua, kata Englian tersenyum seraya menol pipi Kwein. Kwein ketawa, Enci Lian, kau pakai anting dua itu kelihatannya tambah menonjol kecantikan Enci, sungguh membuat Hek Bin Sintong terpesona, Kwein berkelekar. Apa iya, adikku tanya Englian, matanya mengerling memikat. Enci Lian, kau titik Kwein berkata sambil merangkul Englian dan kembali darah cilik kita merasakan hangatnya cuman Kwein. Adikku, kata Englian perlahan, kenapakah kau jadi nakal begini? Enciku, ini bukannya nakal, sudah kemauannya alam, bisik Kwein. Englian mencubit, tapi tak bertenaga karena merasakan pelukan Kwein makin nerat dengan penuh kasih sayang. Eh, tiba dua Englian berontak dari pelukan Kwein. Kau kenapa, Enci Lian tanya Kwein kaget. Kau peluki Encimu terus duaan begini, apa Enci Hiang nanti tidak cemburu Englian menanya dengan wajah tersenyum dua. Kwein terkejut mendengar si nona timbulkan soal Bwee Hiang. Meskipun demikian ia tidak kentarakan di wayahnya. Ia tersenyum dan berkata, Enci Hiang ada pada ibunya di markas Ngotokau mana ia lihat kita berdua sekarang? Taruh ia tahu juga, paling dua ia mencertawakan perbuatan kita dua, Enci Hiang adalah gadis yang paling aku hormati, ia sangat baik dan pribadinya halus tidak bakal ia menaruh cemburu kepada kita. Englian tergetar hatinya mendengar perkataan Kwein. Ia memang akui Bwee Hiang adalah satu gadis yang sangat baik hatinya. Sampai sebegitu jauh Englian kenal Bwee Hiang gadis itu ada terlalu baik terhadapnya. Pantasan kalau adik Innya memuji kebaikannya Bwee Hiang, belum pernah ia nampak wayahnya Bwee Hiang berubah tidak senang, apabila kebetulan menampak ia sedang bersendagurau dengan adik Innya, itulah menandakan bahwa Bwee Hiang berhati lapang dan perangainya sangat halus, rupanya ia puas kalau Bwee Hiang dan Englian masing dua menyayangi Kwein, si bocah wajah hitam yang masih belum diketahui siapa orang tuanya. Adik In, kata Englian, memang Enci Hiang adalah seorang yang baik dan polos hatinya, aku senang padanya. Aku gerang kalau kau ambil juga Enci Hiang, bersama aku akan melayani kau seumur hidup. Englian tundukan kepala setelah berkata demikian Enci Lian kau adalah gadis berhati mulia. Sungguh, aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu, semoga. Cita dua kita hidup bertiga dengan Enci Hiang dikabulkan oleh Tuhan dan menjadi kenyataan. Kita sudah biasa bersendagurau, oh, bagaimana girangnya kita bila cita dua itu menjadi kenyataan. Englian unjuk paras senang mendengar perkataan Kwein. Sementara itu Seng Raja Wali telah mendarat tidak jauh dari Taman Bunga. Daulu Englian diculik oleh Ang Hoa Lojin. Englian senang sekali mengunjungi Taman Bunga yang beraneka macamnya titik. Sambil bergan dengan tangan sepasang muda-mudi itu memasuki taman. Englian seperti lagaknya anak kecil, lihat sana dan lari sini menguberk kupu-kupu yang beterbangan habis menghisap madu bunga. Beberapa kembang yang indah telah dipetiknya Seraya Saban II memanggil Kwein untuk datang dekat padanya. Englian, disinilah dahulu kau diculik si nenek kembang merah, bukan tanya Kwein sambil ketawa terbahak dua. Adik In, kau ketawakan aku sahut si darah cilik Seraya Deliki matanya, coba sekarang ia berani menculik aku, kalau aku tidak hajar setengah mampus, jangan panggil aku si Lian lagi. Aih, galak benar, goda Kwein. Englian dahulu dan Englian sekarang lain berkatapulasi darah dengan gaya jenaka. Bagaimana kalau Hak Bin Sintong yang menculik tanya Kwein? Sambil memetik kembang matanya Englian melirik tajam. Anak nakal, kau godai enci mu tegurnya. Hek Bin Sintong sudah tidak ada sekarang, yang ada Giyok Bin Longkun, hihihi. Kwein melengak mendengar perkataan Englian Giyok Bin Longkun artinya perjaka mukaku mala. Wayahnya sangat cakep, siapa itu Giyok Bin Longkun tanya Kwein keheranan. Siapa lagi kalau bukan si orang si Kwein namain yang nakal, sahut si nona jelita ketawa. Kwein melengak tapi diam dua ia merasa senang mendapat nama barunya yang demikian gagah dan indahnya. Ia tidak mengira Enci Liannya menjuluki ia seorang yang berwajah sangat cakep bukan lagi si bocah berwajah hitam legam seperti pantat kuali. Enci Lian, kau bisa saja menjuluki orang, kata Kwein ketawa cengir. Apa kurang tepat Enci Mu kasih julukan demikian? Coba nanti tanya Enci Hiang pasti ia akan dengar perkataan Enci Mu, sahut Englian seraya ketawa cekikikan. Kwein juga ketawa. Ia melihat Englian kepanasan oleh sinarnya matahari pagi, tampak wayahnya makin cantik. Kedua pipinya yang putih halus memerah kena sorotnya Seng Batara Surya. Enci Lian, pipimu yang halus putih memerah indah kena sorotnya matahari. Apa sangkut pautnya pipiku memerah karena matahari? Membuat aku ingin sekali titik. Ah, sudahlah. Englian heran, anggot lagi ada mu adik. Inka sebenarnya ingin apa? Aku ingin memegangnya, sahutnya, seraya tertawa. Englian monyongkan mulutnya dengan gaya jenaka sekali. Kwein datang menghampiri. Kau mau apa datang dekat-dekat Tegur Seng Gadis? Aku mau memegangnya, sahut Kwein, seraya mengulur tangannya. Nah ini pegang kata Englian seraya sodorkan setangkai bunga yang berduri hingga Kwein terpegang durinya tangkai bunga. Ia kesakitan, membuat Englian cekikikan lari menjauh isi bocah nakal. Tapi Kwein sangat sebat, baru saja Englian sampai di bawah pohon untuk mengumpet sambil masih ketawa cekikikan. Tiba-dua ia rasakan dua lengan yang kuat telah merangkul dirinya hingga si darah kaget. Adik In, kau nakal betul, katanya, sementara itu pipinya yang kemerah duaan tadi sudah kena dikecu beberapa kali oleh si bocah nakal. Enci Lian, bisiknya, kau senang kalau melihat adikmu penasaran. Englian melengak heran. Penasaran apa, kau penasaran apa, adik In tanyanya kepingin tahu. Penasaran kalau Enci tidak menyerahan sesuatu yang diinginkan oleh adikmu. Terbelalak matanya Englian hatinya berdebaran ketika kembali pipinya dikecup oleh Kwein. Dalam hatinya berpikiri apa artinya kata sesuatu yang diingini oleh adik In. Kalau ia menginginkan sesuatu mengenai pipi dan bibir, aku boleh menyerah tapi kalau ia menginginkan sesuatu yang bukan dua, apakah aku harus menyerah oh adik In rupanya sudah mulai nantang. Titik. Pipinya Englian seketika itu dirasakan panas, tiba dua setelah memikir demikian. Enci Lian, apakah kau sakit tanya Kwein, ketika merasakan pipinya Englian mendadak dirasakan sangat panas. Oh, tidak, tidak, sahut si gadis, diam dua ia merasa jengah sendirinya. Kwein sementara itu sudah melepaskan peukannya. Hahaha titik terdengar suara ketawa tiba dua dari balik pohon, sementara orangnya pun muncul. Kwein tidak kaget mendengar suara ketawa orang ia hanya mengawasi kepada orang yang barusan muncul dari balik pohon yang disusul oleh empat orang kawannya. Oang yang pertama muncul beralis tebal, berwokan lebat, usianya sekitar lima puluhan, sementara kawan duanya usianya juga tidak berjauhan, semuanya tinggi besar dan bengis romannya menakutkan bagi orang yang hatinya kecil. Englian ketawa ngikik melihat lima orang di depannya. Siang hari belong mencinta di tempat terbuka, sungguh bagus berkata si berewokan seraya ngakak ketawa. Kami mencinta, men gila di tempat terbuka, apa sangkut pautnya dengan kau bentak Englian marah, memangnya kebagusanmu kamu muncul di depan nonamu. Nona kecil, kau jangan galak dua, sahut si berewokan kalem, aku tidak akan mengerocoki perasaanmu, asalkah suka memberitahukan di mana adanya Hek Bin Sintong. Englian menatap wajah Kuein mendengar perkataan orang itu. Kau ada urusan apa dengan Hek Bin Sintong? Tanya Kuein. Kau jangan menanyakan kami ada urusan apa, lekas kasih tahu saja di mana adanya si bocah muka hitam itu, kami semua akan menjadi tamunya jawab si berewok. Karena kau tidak mau kasih tahu maksud mencari Hek Bin Sintong, menyesal aku juga tidak mau memberitahu di mana adanya si bocah itu, sahut Kuein. Terbelalak matanya si berewokan ia menatap tajam pada Kuein. Kau siapa, anak muda akhirnya ia menanya. Aku adalah kacungnya Hek Bin Sintong, sahut Kuein. Bagas, kalau kau kacungnya, tentu kau dapat membawa kami ke sana. Siapa yang sudi mengajak orang yang tidak dikenal kami adalah Hong San Gou Kiam, masih kau tidak? Kenal namanya yang sudah termasuhur dalam merimba persilatan berkata si berewokan Hong San Gou Kiam artinya lima pedang dari Gunung Harimau. Mereka terdiri dari lima saudara Sider, bernama Gou, Seng, Kiang, Siong dan Beng. Si berewokan tadi, adalah saudara paling tua yang bernama Gou. Mereka berlima dalam kalangan Kang Ou sudah mengangkat nama juga, orang sohorkan ilmu pedangnya yang hebat. Masing dua mempunyai kepandayan yang khas dalam ilmu pedang, lebih kuat dan hebat lagi kalau mereka berlima menggunakan barisan Gou Kiam Tin, barisan lima pedang, hebat sekali. Belum pernah musuhnya yang lebih kuat dapat meloloskan diri dari Gou Kiam Tin, tanpa mendapat luka dua parah di badannya. Oleh karena keunggulan itu, mereka jadi kepala besar dan perbuatannya agak nyeleweng, hingga menjengkelkan kepada para kesatria yang memela kebenaran. Cuma saja mereka tidak mau mencampuri urusan dengan lima saudara Sider itu, karena takut dengan Gou Kiam Tin-nya yang sangat liahai. Kalau satu persatu barangkali mereka mudah dilayani justru kalau keluar mereka selalu bergerombolan lima orang, tidak pernah mereka keluar berpisahan. Mereka juga sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam rimba persilatan ada dengar perihal adanya It Sin Keng dalam Guha Ular Raksasa. Mereka sudah pernah pergi ke sana dan mundur teratur melihat banyak korban yang bergelimpangan terkena hawa racun ular. Belakangan mereka dengar bahwa It Sin Keng, Kitab Mukjijat, sudah digondol oleh seorang bocah yang bergelar Hek Bin Sintong, bocah berwajah hitam. Mereka telah berkelana sambil mendengar-dengar di mana adanya bocah itu. Dengan care kebetulan mereka dapat tahu bahwa asalnya Hek Bin Sintong adalah dari lembah Tong Hang Gai, maka juga mereka perlu datang ke lembah. Tersebut dengan pengharapan mereka bisa memperoleh Kitab Mukjijat itu dari tangannya Hek Bin Sintong. Mereka percaya si bocah sangat lihai, akan tetapi lebih percaya lagi kalau barisannya Go Kiam Tin ada lebih lihai dan dapat merobohkan si bocah oleh sebab itu dengan berbesar hati mereka telah mencari Hek Bin Sintong. Aku tidak kenal dengan kalian lima pedang atau sepuluh pedang, yang penting untukku, kalian mencari Hek Bin Sintong ada urusan apa berkata Kuei En. Bocah kau mau antar kami ke sana atau tidak mencelak Deseng tak sabaran. Mungkin aku akan mau antar kalian menemukan Hek Bin Sintong mana kala kalian mau menjelaskan keperluannya, sahut Kuei En tenang dua saja. Siapa yang mau berurusan dengan bangsa kacung, berkata Deseng, si nomor empat. Hei, kau nona kecil, kau antar kita ke sana. De Beng, si nomor lima, nyeletuk. Eng Lian ketawa manis. Aku mana punya wuwenang untuk mengantarkan kalian ke sana, kecuali aku punya engko ini sahut sidara nakal seraya menunjuk pada Kuei En. Digo saudara paling tua dari Housan Ngo Kiam, kerutkan alisnya. Pikirnya, kalau tidak diberitahukan maksudnya mencari Hek Bin Sintong, pasti anak muda di depannya ini tak akan mau membawa mereka menemukan Hek Bin Sintong. Bocah, kau masih anak-anak tahu apa, ia berkata kemudian, lekas antarkan kami menemukan majikanmu, habis perkara Kuei En tak menyahut, hanya ia ketawa sinis. Kau kira kami takut dengan majikanmu, sehingga kami tak dapat memaksa kau menunjukkan tempat si bocah muka hitam? Hektometer samte, kau kasih ajar adat padanya Digo meneriaki-deki yang untuk menghajar Kuei En. Biar aku saja yang maju, kata The Bank, seraya lompat ke depan. Hihihi titik tiba-tiba Englian tertawa ngikik. Kau ketawakan apa, anak kecil bentak The Bank kepada gadis kita. Aku ketawakan kau, bocah tolol sahut Englian berani. The Bank melengak dikatakan bocah tolol. Ia saat itu usianya sudah hampir 45 dikatakan bocah oleh Englian, terang amarahnya meluap tiba-tiba. Budak liar, dua-duanya aku bekuk sekarang bentaknya. Kau mau membekuk kami berdua jengek Englian melawan aku sendirian kau masih belum tentu menang, mau buka mulut besar lagi. Mari nonamu kasih ajar adat padamu. Englian berkata sambil pasang kuda dua, lucu lagaknya, hingga The Gold dan saudara duanya yang lain ketawa terbahak-bahak. Sebaliknya The Bank gemas sekali melihat si nona demikian menghina kepadanya. Kenapa kau diam saja? Takut tegur Englian yang melihat The Bank belum bergerak. Siapa takuti kau budak hina sahut The Bank bengis? Kau berani memaki nonamu, awas, ya akan kuremas. Mulutmu Englian ngeledek. Kuein ketawa melihat lagaknya Seng Enci. The Bank yang perangainya berangasan tak tahan ia menghadapi darah cilik kita yang nakal, maka seketika itu ia mengirim jotosan ke muka si gadis. Mana kena seru Englian seraya berkelit senaknya. The Bank merangsek. Beberapa serangannya menyusul hebat sekali, akan tetapi si nona hanya melayani dengan senaknya saja sambil ketawa. Hahaha. Semua serangan The Bank hanya mengenai sasaran kosong. Di samping mendeluh hatinya, The Bank rada jerih juga melihat si darah tidak demikian lincah mengelit serangannya. Ia jadi kebingungan. Tiba-dua ia punya pikiran nakal, tampak wayahnya ketawa, bocah nakal, kau jangan sesalkan pamanmu akan berbuat kurang ajar ia mengancam, berbareng ia menggunakan gerakan siangco atau sip atau sepasang ular muntahkan bisanya. Dan tangannya dengan tiba-dua menyerang ke arah dada, hendak meremas buah dada si darah cilik hingga Englian kaget dan mendongkol hatinya. The Bank sudah ketawa dalam hatinya, ia menduga si nona tidak dapat berkelit dari serangannya yang dilakukan dengan kecepatan kilat. Tapi darah kita, bukannya murid Lam Hai Moli, kalau dengan begitu saja sepasang buah dadanya dapat disentuh tangannya The Bank. Ia berkelit ke samping berbareng tangannya membacok hingga dirasakan sakit sekali oleh The Bank ketika kedua tangan berbenturan. Ia cepat menarik pulang tapi sebelum ia perbaiki posisinya, kaki Englian melayang dan menendang, ia roboh dengan tidak ampun lagi. Tendangan Englian diberikutkan luwekang, tidak heran kala The Bank meringis-ringis sukar bangun dari robohnya tadi. Manusia kurang ajar, kau berani permainkan nonamu bentak Englian ketika melihat lawannya sudah roboh dengan tidak bisa bangun lagi. Awas, Enci Lian memperingatkan kuein, ketika melihat The Siong, si nomor empat, membokong darah kita yang sedang memaki The Bank, Englian berkelit dari bokongan, dengan menjejakan kakinya dahulu. Manusia hina, kau berani membekong nonamu awas, akan ku pelintir kupingmu Englian menghadang kedatangan The Siong. Benar dua saja The Siong marah, anak kecil, kau jangan sombong. Lihat aku bikin kau jungkir balik tiada tempat untuk kakimu berpijak. Aduh sombongnya ngeledek Englian, kalau kau dapat menyentuh ujung baju nonamu saja rejekimu sudah belah dikatakan besar, jangan kau mimpi yang bukan dua Englian berkata seraya merangsak lawannya. The Siong kepandainya ada lebih tinggi sedikit dari adiknya, ia masih dapat membuat pergerakan yang lumayan, tidak sampai digertak seperti The Bank tadi. Empat lima jurus mereka bertempur, sudah kenyataan The Siong bukan tandingan darah cilik kita, hingga The Goh menjadi putus asa. Samte, kau bantu padanya, serunya kepada The Kiang. The Kiang cepat maju ke depan dan membantu saudaranya mengeroyok Englian. Kue Indam saja. Dilihatnya Enci Engliannya dikeroyok. Ia yakin kepada kemampuan Encinya dalam menghadapi musuh duanya. Enci Lian, kau bertempur sambil memegangi seikat bunga itu, mari aku tolong pegangi berkata Kue Indam kepada Englian. Memang juga si darah cilik bertempur dengan tidak melepaskan bunga-bunganya yang barusan dipetik, rupanya ia sangat memandang enteng kepada lawannya. Mendengar perkataan adik-innya, Englian ketawa ngikik. Adik-in, kau lihat Encimu sebentar runjuk kefandahannya bunga di tanganku, sahut si darah cilik dengan masih mengikik ketawa dan musnahkan semua serangan dari lawannya yang sangat bernapsu mengalahkannya. Buda sombong jangan kau kepala besar bentak TK Ekyang. Aku bukan sombong, hanya mau kasih hajaran kepada kalian orang-orang tolol, mengejek Englian. Seraya lompat berkelit dari tendangan Dekiyang yang dasyat. Aku mau lihat apa kau masih dapat lolos dari kepungan kami berdua kata Dekiyang Seraya melakukan serangan dua yang makin gencar saja. Englian tidak takut, malah makin lincah kelihatannya si darah cilik berkelahi. Kue-in tampak encinya demikian gembira bertempur, diam-diam geleng kepala. Memang Englian paling suka kalau dikeroyok, maka ia sengaja menantang dua masih belum cukup, hayo turun semua. Digong melengak mendengar tantangan si darah cilik. Ia mengawasi Kue-in, seperti hendak menanya. Apakah kalau mereka turun tangan semua Kue-in akan tinggal diam saja? Kue-in balas mengawasi kepada Toako Daringergo Kiam. Ia tidak berkata-kata, hanya wayahnya tersenyum-senyum. Digong tidak sempat berpikir lama, karena melihat dua saudaranya sudah kepepet melawan Englian. Ia berseru kepada saudaranya yang kedua jitelek, kas kau turun tangan bantu saudara-saudaramu, bekuk tuh anak kecil. Deseng lantas terjunkan diri mengeroyok Englian masih kirang satu lagi, lekas kau maju sahabat. Tantangnya kepada The Go. Si Toako yang biasanya sangat kalem, ternyata tak dapat mengendalikan hatinya yang gusar ditantang oleh Englian. Tanpa banyak pikir ia terus maju dan mengeroyok Englian. Si darah cilik senang dikeroyok empat orang, itu memang maunya. Kegesitannya bertambah dengan tiba-tiba, hingga empat orang itu kebingungan untuk menangkap si darah cilik. Tampak Englian digencek. Kue-in terkesiap juga nampak enginya seperti menghadapi bahaya, akan tetapi ia girang, ketika Englian melejit dari kepungan seraya mengebaskan ikatan kembangnya, hingga berhamburan menyerang mukanya empat lawannya. Englian ketawa cekikikan sikutnya berbareng menyikut iga desyong hingga terkulai roboh, kakinya dengan sebat menyapu kaki dekiang, juga roboh dengan tidak ampun lagi. Desyong yang gelagapan kena diserang taburan bunga, kena diserang dadanya, hingga sempoyongan dan roboh dengan memuntahkan darah segar. Dego yang masih dalam keadaan gugup, tiba-tiba rasakan tenggorokannya ketusuk tangkai bunga hingga gelagapan, menyusul kakinya Englian menendang hingga ia terpental dua tombak jauhnya. Sambil membereskan rambutnya yang kusut dan merapihkan bajunya, Englian ketawa cekikikan melihat korban-korbannya semuanya mendeprok di tanah. Kwein puas dengan hasil enciliannya. Englian, kau hebat ia memuji, seraya unjukkan jempolnya. Englian hanya monyongkan mulutnya dengan lucu ke arah si bocah Kwein ketawa. Encilian, mari kita pulang ia mengajak. Nanti, aku mau petik dulu kembang, sahut si darah, seraya menghampiri pohon-pohon kembang yang ia sukai, Ia sama sekali ia tidak memperhatikan pula kepada Hong San Gou Kiam yang dengan hati panas mengawasi kearahnya. Adik In, mari kata si darah, mengajak adiknya pulang. Dengan bergan dengan tangan muda-mudi itu berjalan ngeloyor, tidak memperhatikan kepada korban-korbannya yang masih pada mendeprok di tanah. The bank yang dijatuhkan paling dulu sudah dapat bangun lagi dan lantas menyusul mereka dari kejauhan, segera ia melihat dua pemuda itu naik di atasnya si Raja Wali yang besar luar biasa. The bank menjulurkan lidahnya. Cepat ia balik kepada saudara-saudaranya, kepada mereka ia cerita hal si Raja Wali Raksasa yang menjadi tunggangannya dua muda-mudi tadi. Pelayan perempuannya saja sudah demikian hebat kepandainya, bagaimana dengan pelayan lelakinya berkata The Bank, apalagi Hek Bin Sintong sendiri, entah bagaimana kepandainya. Apakah kita masih mau teruskan niat kita? The Go diam, ia memikirkan juga perkataan Seng Adik Kelima itu. To'ako, dilihat begitu, kita bukan tandingan Hek Bin Sintong, nyeletuk The Kiang. Kita belum menyerah kalah, lantaran kita belum menggunakan barisan kita, sahut The Go. Kalau Nggo Kiam Tin dapat mereka pecahkan, barulah aku menyerah. Mendengar perkataan Seng Saudara Tua, saudara-saudaranya yang lain tidak menyaut. Kekalahan mereka memang masih belum mutlak kalau belum Nggo Kiam Tin mereka dipecahkan, itulah kebiasaan dari lima saudara Sede itu. Mereka lalu pada bangun dan melempangkan badan, menjalankan darahnya supaya menjadi sehat kembali. Kemudian mereka berjalan untuk mencari tempat meneduh, menantikan sebentar sore mencari tempatnya Hek Bin Sintong. Mereka lewati tegalan yang lebar, untuk memasuki pula rimba. Justru pada saat itulah terdengar suara aneh dari belakang mereka, titik hitam mendatangi dengan cepatnya dan ketika sudah dekat seperti juga awan mendung menutupi mereka, kiranya itulah si Raja Wali Raksasa yang lewat. Dengan beberapa kali kebasan saja dego dan empat saudaranya sudah terpental bergulingan di atas rumput, tidak tahan mereka kena diserang angin kebasan sayap menjasi Raja Wali. Terdengar di atas si Raja Wali englian cekikikan ketawa, sedang kuein terbahak-bahak melihat lima jago pedang itu sung sang sumbel dikebas sayapnya burung Raksasa mereka. Bukan main menduluh hatinya mereka mendengar ketawanya dua bocah itu. Mereka tidak terluka, meskipun demikian bukan main kagetnya mereka dengan kejadian yang tidak terduga-duga itu. Sekarang bagaimana? To'ako tanya deseng kepada dego. Jalan terus, kenapa kita harus takut jawab si to'ako? Mereka punya burung Garuda dan kita punya Ngo Kiam Tin, lihat saja siapa yang lebih unggul. Deseng dan lain-lain saudaranya jengkel melihat to'ako-nya ngotot dengan Ngo Kiam Tin. Mereka sendiri tidak punya kepercayaan bahwa Ngo Kiam Tin dapat mengalahkan Hek Bin Sintong yang kepandainya tentu melebih dari para pelayannya. Mereka teruskan jalan untuk mencari tempatnya Hek Bin Sintong. Di waktu lohor mereka memasuki hutan kecil, tiba-tiba mereka dibikin kaget oleh banyaknya kawanan monyet yang mencegah perjalanan mereka. Suara cucewatan yang menyeramkan dan horor seperti yang bertemu musuh sikap kawanan kera itu membuat dego dan empat saudaranya menjadi tidak enak. Masing-masing pada mencabut pedangnya untuk menjaga gengguan kawanan monyet itu. Lebih kaget mereka ketika nampak ada tiga gorila, orang hutan, tengah berdiri tak jauh dari kawanan monyet tadi. Selaka, mengeluh dego. Belum kita ketemu Hek Bin Sintong sudah harus berhadapan dengan tentara kera. Mungkin mereka adalah anak buahnya si bocah hitam, mari kita bereskan mengajak si Toako kepada empat kawannya. Ternyata kawanan kera itu sangat nakal, selain dari bawah mereka mengganggu lima jago pedang itu, dari atas juga mereka mengganggu kawanan monyet itu. Menimpuki dengan buah-buahan dari atas, seperti juga menyambarnya senjata rahasia, hingga repot juga lima jago pedang itu menghindarkan dirinya. Kurang ajar, kalian tidak tahu kami punya kelihayan seru dekiang, yang jadi sangat mendongkol kepada kawanan kera itu. Berbareng ia mengeluarkan senjata rahasianya Tilyan Chi, biji teratai besi, beberapa kali ia menimpuk dan ada beberapa kera yang terkena telah berteriak-teriak kesakitan dan jatuh dari atas. Barangkali ada lebih baik kalau lima jago pedang itu tidak mengganggu kawanan kera tersebut sebab justru dekiang mengobral senjata rahasianya, membuat kawanan kera itu jadi sangat gelusar melihat beberapa kawannya yang jatuh terpelanting dari pohon. Dengan berapa kawanan kera yang ada di atas pohon pada melompat menubruk kepada degawem saudaranya. Di bawah dikepung, di atas diserang, bukan main lima jago pedang itu repotnya, dengan pedangnya mereka membela diri, tapi saking banyaknya kawanan kera yang datang menyerbu mereka, kelihatannya mereka kewalahan. Tidak berapa lama, kelihatan mereka sudah ngos-ngosan nafasnya. Peluh keluar membasahi tubuhnya dan rasa haos menyerang tak tertahankan, dalam keadaan yang payah, tiba dua-tiga gorila yang tadi tengah berdiri saja sekarang menghampiri mereka. Mereka ketakutan, tapi seberapa bisa menambahkan hatinya. Degaw menggunakan pedangnya menyabet pada Toa Hek yang menggubat tangannya hendak merampas senjatanya, tapi alangkah kaget Njasi Toako, tatkala melihat dengan senaknya Toa Hek mengigus dari serangan pedang, seolah-olah gorila itu berkepandai yang ilmu silat, sebelum Degaw dapat berpikir lama dan menenangkan rasa herannya, tiba-tiba ia rasakan pundaknya dicengkeram oleh Ji Hek hingga ia tidak berdaya ketika pedangnya dirampas oleh Toa Hek. Deseng dan saudara duanya yang lain sudah sangat kepayahan. Meskipun demikian mereka tidak mau menyerah kalah ketika Siau Hek mendekati dan hendak merampas pedangnya. Mereka coba mempertahankan senjatanya, akan tetapi dengan mudahnya Toa Hek, D.J.I.H. dan Siau Hek sudah melucuti senjata mereka. Masing dua dipersen cengkeraman pada pundak yang membuat tulangnya pada patah dan lengan itu tak dapat digunakan lagi. Sungguh hebat cengkeramannya tiga gorila itu, sebab semua pundak kanan dari Ngo Kiam Tin Padarmuk dan lengan kanan mereka tak dapat digunakan pula. Selanjutnya mereka harus menggunakan tangan kiri untuk melatih Ngo Kiam Tin. Mereka tidak nyana bahwa di lembah Tong Hang Ke itu mereka telah menemukan kehancuran total. Bukan saja senjata mereka kena dirampas, tapi juga mereka menderita luka di pundak yang menjadikan mereka cacat, dalam keadaan semaput merasakan akibat remuknya tulang-tulang di pundak mereka mendengar suara ketawanya Eng Lian di atas pohon bersama Kue En. Tadi mereka tidak melihat darah cilik dan si bocah nakal itu di mana mereka mengumpet di balik dahan. Sekarang kelihatannya nyata dua pemuda itu mencertawakan mereka, hati mana membuat meluapa marahnya mereka. Tapi apa daya? Mereka sudah tidak berguna dan untuk Menuntut balas nanti akan memakan tempo banyak karena mereka harus meyakinkan pula ilmu pedang dengan tangan kiri dan membentuk Ngo Kiam Tin yang mereka sangat banggakan. Kecuali merampas pedang dan meremukan tulang pundak kelihatannya kawanan kera besar itu tidak mengganggu mereka dan membiarkan mereka berlalu dari situ. Kawanan kera juga tidak cecewetan seperti menghadapi musuh mereka cecewetan dengan wajar lompas sana sini. Tidak lagi mereka datang mengeroyok seperti tadi hingga hatinya Dego dan empat saudaranya menjadi lega. Toako, inilah hasilnya kita mencari kitab mukjijat, berkata deseng di tengah jalan kepada saudara tuanya. Dego menghela nafas panjang. Housan Ngo Kiam menemukan kehancuran di lembah Tong Hang Gai, sungguh kita tidak ada muka lagi dalam kalangan Kang O. Kali ini kita hancur oleh Hak Bin Sintong, mungkin tokoh dua dari rimba persilatan dapat memaafkan kita, akan tetapi kita justeru dihancurkan oleh kawanan kera. Apakah ini tidak ditertawakan orang demikian Deg yang menyatakan pikirannya? Kembali terdengar Dego menarik nafas panjang. Bab 02 Bwee Hyang setelah tinggal beberapa lama di Choa Kok. Bwee Hyang telah mengikuti ibunya ke markas Ngo Tokau, berpisahan dengan Yuin, Kwee Ing, dan Eng Lian yang pulang ke lembah Tong Hang Gai untuk menengok burung Raja Wali dan tentara keranya. Sementara Leng Siong telah pulang ke Suyang Tin diantar oleh Kim Wan Tauto. Kwee Chugie dan istrinya, Lam Hai Moli atau Sialan Ing, menetap di Choa Kok, meneruskan pimpinan mengetpalai Ang Hoa Pai. Atas usulnya Kwee Chugie orang-orang Ang Hoa Pai telah dipulihkan kembali ingatannya menjadi normal dan kepada mereka diberikan kesempatan memilih mau turut terus pada Ang Hoa Pai atau kembali ke masing-masing tempat tinggalnya. Ternyata diantara mereka itu, yang mengetahui bahwa Ang Hoa Pai dikepalai oleh Kwee Chugie suami-istri, kebanyakan rela membantu terus Ang Hoa Pai dan sedikit sekali yang pulang ke kampungnya. Dengan pimpinannya Kwee Chugie, Partai Kembang Merah itu mendapat kemajuan pesat. Letaknya Choa Kok ada sangat strategis, terutama dibantu oleh barisan ular, sehingga orang sukar untuk mendatangi markas Ang Hoa Pai tanpa izin dari ketua. Kwee Chugie yang berniat menghindarkan bentrokan-bentrokan pula dengan musuh duanya dahulu, Choa Kok itu merupakan tempat yang cocok sekali baginya. Setelah menemukan kembali istri dan anaknya, Kwee Chugie alias Liok Suhie kelihatan riang gembira, kembali semangatnya yang telah menjadi lesuh untuk sekian lama. Kwee Chugie yang di markas agama pancarasa, Gou Tokau, mendapat perlakuan istimewa. Empat pelayan wanita yang cantik-cantik dari usia antara 15-16 telah disediakan untuk melayani dirinya. Sungguh menyenangkan sekali hatinya si Nona, meskipun ada tempo-tempo-tempo-nya terkenang kepada adik kecilnya, Kwee In, yang sekarang bersama Eng Lian berada di lembah Tonghangge. Terkadang ia terkenang ke rumahnya di Kunubi yang setempo ia mengepal-ngepalkan tangannya kapan ia ingat kepada musuh duanya, Su Chuan Semset, yang belum ia balas. Entah kapankah ia dapat menunaikan tugasnya menuntut balas kepada Su Chuan Semset. Hari-hari ia lewatkan dengan duduk pasang ngomong bersama ibunya, setempo ditemani Tonghang Kao Chu yang menjadi ayah tirinya. Bwee Hi yang perhatikan ibunya hidup serba senang menjadi istri Kao Chu. Kapan ia ingat kepada ayahnya almarhum, Lik Uwang Hwee, dalam hati diam-diam menyesalkan perbuatannya Seng Ibu yang telah meninggalkannya tapi apabila ditimbang pula bahwa Tonghang Kin ada pemuda pujaannya yang pertama di waktu mudanya, Bwee Hi yang tarik pulang penyesalannya. Pikirnya, jikalau seandainya riwayat ibunya itu ia alami, apakah ia juga akan mengikuti jejak Seng Ibu? Itulah pada suatu sore, ketika Bwee Hi yang duduk pasang ngomong dengan ibunya, Seng Ibu bertanya pada si gadis, anak Hi yang, kalau ibu tidak salah hitung. Sekarang Ka sudah masuk usia 22 tahun, lebih tua 5 tahun dari anak N. Bwee Hi yang anggukan kepala bersenyum. Aku dengar pergaulanmu dengan anak N sangat rapat. Bukan begitu saja, ia adalah guru cilikku, Ibu, guru cilik bagaimana, anakku? Kepandaianku dalam ilmu silat adalah ajarannya, bukan ayahmu yang mengajarnya? Ayah juga pernah mengajarnya, akan tetapi adik N yang mematangkan ilmu silatku, tanpa ia yang memberi banyak petunjuk kepandaianku mentah matang. Adik N adalah satu anak yang baik, aku suka padanya dan aku merasa hutang budi besar. Hutang budi besar bagaimana, anak Hi yang? Adik N yang telah menolong jiwa anak tanpa ia anak sekarang tak berada di depan ibu, Bwee Hi yang kata, wayahnya tampak berduka. Kemudian Bwee Hi yang menceritakan keganasan sucoan samset yang menyatroni rumahnya, melakukan pembunuhan besar-besaran, untuk itu ia mau menuntut balas. Li Cheng Hoa, ibunya Bwee Hi yang geleng-geleng kepala dan terharu mendengar ceritanya seng anak. Kematiannya Li Wang Wee membuat ia menepas air mata, ia sedih mengingat cintanya Li Wang Wee tempoh hari atas dirinya ketika mereka masih berkumpul. Anak Hi yang, sucoan samset demikian ganas dan menakutkan, lebih baik kau jangan cari perkara lagi dengannya, aku khawatirkan atas keselamatanmu, berkata seng ibu dengan penuh rasa sayang kepada anaknya. Bwee Hi yang ketawa-tawar. Tidak sedetik pun perbuatannya sucoan samset dilupakan olahku, nanti ada satu waktu akan anak satroni tempatnya untuk menuntut balas kata Bwee Hi yang gagah. Anak Hi yang, kau pergi ke sana sendirian, cuma mengantar jiwa saja. He he, anak tidak pergi sendirian, ada adik In, Lian dan Xiong yang akan mengantar anak malah Toako Kim Wan Toto juga bersedia mengantar anak. Kim Wan Toto? Kenapa kau panggil Toako kepada seorang tanto? Tanya seng ibu heran. Bwee Hi yang ketawa, ia lalu tuturkan bagaimana ia angkat saudara dengan Kim Wan Toto, sehingga seng ibu terheran-heran. Tapi, anak Hi yang, berkata pula ibunya. Cuma tiga orang perempuan, diantara oleh satu bocah dan satu tauto, mana ungkulan menghadapi sucoan samset. Ibu, bantah seng anak. Kau tidak tahu kepandainya adik In. Untuk waktu ini pendeknya tak ada tokoh-tokoh kuat dalam kalangan rimba persilatan yang kepandainya di atas dari adik In Kwee Chugie Tai Hiyap yang menjadi ayahnya, tak akan menang kalau bertempur dengan adik In. Ibu tak lihat, oh, bagaimana? Hebatnya adik In telah bertempur dengan Lam Hai Moli yang belakangan diketahui adalah ibunya. Bwee Hi yang lalu menceritakan halnya Lo In bertempur dengan Lam Hai Moli yang kepandainya susah diukur dan ditakuti namanya dalam rimba persilatan. Sepanjang mendengar penuturannya seng anak, kelihatan Cheng Hoa geleng-geleng kepala dan matanya terbelalak keheranan. Ada bocah sampai begitu tangkas dan tinggi kepandainya, sungguh ibu tidak nyana anak bayi tukang ngompol itu sekarang menjadi jagoan, kata Cheng Hoa. Bwee Hi yang ketawa cekikikan mendengar ibunya mengatakan Kwee In adalah bayi tukang ngompol, hingga seng ibu menjadi heran anaknya dengan mendadaakan ketawa demikian, ia menanya. Anak yang, apanya yang membuat kau jadi ketawa geli? Ibu, coba ibu katakan di depan adik In, ia adalah bayi tukang ngompol entah bagaimana reaksinya anak nakal itu, tentu sangat lucu. Oh, ia sangat lucu, Cheng Hoa juga ketawa ngikik mendengar perkataan anaknya. Ibu dan anak mengobrol dengan gembira. Seng ibu mengulangi cerita bagaimana Lo In, Kwee In, pada masa bayinya telah diculik oleh dua orang tidak dikenal. Bwee Hi yang cerita tentang ibu tirinja yang sangat baik kepada dirinya, sayang umurnya ibu tirinja yang baik hati itu pendek sekali. Ketika Bwee Hi yang usianya meningkat. 16 tahun Seng ibu telah menutup meter lantaran sakit. Anak yang, tiba-tiba Seng ibu berkata serius. Usiamu sekarang sudah dewasa, apa belum ada niat untuk mempunyai kawan hidup? Bwee Hi yang melengat. Ia tidak mengira ibunya mengeluarkan perkataan demikian. Ia tidak menjawab, hanya menundukan kepala. Cheng Hoa tahu anaknya malu-malu. Maka setelah sejenak ia berkata pula, Anak yang, bagaimana kalau ibu pilihkan seorang pemuda yang setimpal menjadi pasanganmu? Bwee Hi yang masih berdiam saja. Anak, semalam aku dengan ayahmu telah berunding ingin kami menjodohkan kau dengan puteranya Pang Chu dari Cheng Leong Pang. Pang Chu dari Cheng Leong Pang adalah teman karib dari ayahmu, juga puteranya si Kim Leong sangat menghormat pada kami. Ia satu pemuda yang cakep tampangnya dan pintar, ilmu silatnya juga cukup tinggi, barangkali hanya di bawah ayahnya. Yang lainnya orang dua Cheng Leong Pang, tidak ada yang lebih tinggi kepandainya dari dirinya. Bwee Hi yang angkat kepalan ja menatap wajah ibunya yang ketawa-ketawa manis. Ibu, katanya perlahan. Anak belum ada minat menikah. Tanda petik. Anak Hi yang, itu bukan ja alasan. Kau sudah cukup umur, tiap gadis yang berumur seperti mu sebenarnya sudah berumah tangga. Maka jangan menolak dengan niat ayahmu dan ibumu, sebab ini untuk keberuntungan sendiri. Ibu, anak masih belum ada pikiran untuk menikah, juga titik. Juga apa-apakah kau sudah mempunyai pemuda yang menjadi pujaanmu, anak Hi yang tanya sang ibu ingin tahu. Wee Hi yang tidak menyahut rasanya berat untuk ia mengeluarkan perkataan. Anak Hi yang aku adalah asli ibumu, yang mengandungkan sembilan bulan, sudah tentu aku sangat perhatian pada hari depanmu. Ibu akan merasa beruntung kalau di sampingmu ada pemuda tampan yang menyintai dirimu sampai di hari tua. Wee Hi yang kembali tidak memberi jawaban. Anakku, kau jangan malu-malu kepada ibu sendiri, lekas katakan siapa yang menjadi pemuda pujaanmu itu, desakseng ibu. Wee Hi yang kewalahan didesak ibunya. Ia segera mengambil putusan untuk mengaku. Ibu, pemuda pujaanku itu adalah adik, intitik katanya kurang jelas. Hihihi titik tertawa ceng hoa. Bocah masih pentil begitu kau harapi? Ah, anak Hi yang, anak In usianya baru saja 17 tahun dan kah sudah 22 tahun, terpaut 5 tahun mana pantas orang perempuan banyak lebih tua usianya dari seng suami, anak Hi yang, sebaiknya kau jangan memikirkan yang bukan-bukan. Berdebar hatinya Wee Hi yang mendengar perkataan ibunya. Memang usianya terpaut jauh dengan Wee In lebih pantas Wee In menjadi adiknya daripada ia menjadi istrinya si Bocah, akan tetapi perasaan simpati tiap kali berkumpul dengan Wee In membuat Wee Hi yang tidak berdaya untuk mengusir rasa cinta murni terhadap adik Innya yang nakal itu. Terbayang saat itu adegan ketika ia dipeluk dan dicium dengan mesra oleh Wee In hatinya berdebaran dengan mendadak itulah saat-saat yang tak dapat dilupakan olehnya untuk seumur hidupnya. Permulaan memang ia pandang Wee In sebagai anak kecil dan sebagai adiknya tapi lama-lama sering ia bersentuhan badan di waktu ia berlatihan silat dan kenakalannya Wee In sering melewati batas membuat timbulnya, pikiran aneh dalam hati gadis hartawan itu. Sebagai gadis yang sudah dewasa ia tahu bahwa ia mencintai si Bocah, meskipun Wee In sendiri pada waktu itu belum munjuk kenakalannya sampai mencium. Wee In masih anak-anak waktu itu dan belum tumbuh bibit asmaranya. Namun, setelah pertemuannya paling belakang dengan Wee In, Wee In yang dapat kepastian bahwa si Bocah memang ada menyintai dirinya. Ia tidak berdaya ketika dirangkul dan dicium oleh si Bocah, sebab memang ia ada cinta pada Wee In. Relah ia bersama-sama dengan Eng Lian akan menjadi kawan hidupnya Wee In ia sudah mengambil keputusan itu. Apa mau sekarang ibunya timbulkan soal perjodohannya dan mengungkapkan bahwa usianya ada terpaut jauh dengan Wee In dan tidak pantas ia mencintai si Bocah yang masih pentil. Sungguh hatinya sekarang menjadi bimbang. Ibu, adik In besar budinya terhadapku, tak dapat aku membalasnya kecuali aku melayani ia seumur hidupnya bersama Eng Lian, berkata Wee In yang seraya tundukan kepala. Bersama Eng Lian? Ah, yang benar, anak Hi yang seru ibunya kaget. Ya, aku dengan Eng Lian sudah sepakat untuk menjadi kawan hidupnya Adi In. Anak Hi yang, kau ini benar-benar bodoh. Eng Lian dengan anak ini usianya hanya berbeda setahun, mereka pantas menjadi pasangan, tapi, kau, yang lebih tua banyak bagaimana mau ikut-ikutan Eng Lian untuk menjadi kawan hidupnya Kwe In. Apakah nanti tidak menjadi menyesal? Eng Lian selain usianya lebih muda parasnya juga lebih cantik dari kau, apakah nanti si Bocah tidak membeda-bedakan dan bikin kapiran kau anak Hi yang, kau jangan bodoh, sekarang buang pikiran yang gila-gila itu dan turutlah kehendak ayah dan ibumu, tanggung kau tidak menjadi menyesal, kembali Wee yang menjadi bimbang hatinya. Apalah yang dikatakan oleh ibunya memang beralasan namun, apakah tanya Kwe In nanti apabila ia membalik belakang kepada guru ciliknya itu? Pasti ia dicap sebagai gadis yang tidak berbudi dan ditertawakan Eng Lian, ia merasa hutang budi besar kepada Kwe In, hanya dengan menyerahkan dirinya sebagai istrinya si Bocah baru ia merasa enteng hutangnya. Melihat anaknya diam saja, Ceng Hoa mendesak. Ibu, aku belum dapat memberi putusan titik kata Wee Hyang. Kasihlah tempo untuk aku mempertimbangkan. Ceng Hoa ketawa manis mendengar anaknya berkata seperti akan berubah pikirannya. Ia tidak mendesak lebih jauh dan simpangkan pembicaraan ke lain hal lagi, sehingga pikirannya Bu Wee Hyang yang tadi kebingungan menjadi terang lagi. Tan Ek Tiong, Pang Chu dari Ceng Leong Pang, adalah teman akrab dari Kau Jung Goh Tokau. Ia mempunyai dua orang anak laki dua, yang sulung bernama Kim Leong sudah menikah, yang kedua Kim Leong sudah umur 24 tahun belum menikah. Saban kali dicarikan jodohnya Kim Leong selalu menampik dengan alasan bahwa ia ingin dapatkan seorang gadis yang mempunyai kepandaian silat tinggi di samping mengenal sastra. Untuk mendapatkan gadis macam demikian, bisa silat dan pandai sastra, memang bukannya mudah, maka sampai sebegitu jauh Kim Leong masih belum menemukan jodohnya. Sering Tan Ek Tiong ngomong dua dengan Tong Hang Kin dan tentunya membicarakan hal jodohnya Kim Leong, ia minta suami istri itu tolong carikan wanita yang diidam-idamkan oleh anaknya. Tong Hang Kin dan istrinya berjanji akan perhatikan hal itu. Tong Hang Kau Choo dan istri suka mengenangkan Eng Lian, anak pungutnya yang pintar dan nakal itu entah di mana ia sekarang. Kalau ada Eng Lian, dengan suka. Relah mereka menyerahkan anak pungutnya itu untuk dijadikan istrinya Kim Leong yang mereka pandang sebagai anak sendiri, anak sopan santun dan sangat menghormat kepada mereka. Apa mau ia mendapat kabar perihal Kwee Chugie yang telah memasuki Choa Kok dan telah bertemu dengan anak istrinya? Untuk kasih selamat kepada kawan yang boleh dikatakan penolong mereka, maka mereka perlu datang ke Choa Kok untuk memberi selamat. Tidak mereka kira di Choa Kok telah bertemu dengan Eng Lian, anak pungutnya yang sudah jadi gadis cantik, di samping itu juga mereka sudah bertemu Hwee Hyang putri kandungnya Cheng Hoa. Bukan main Tong Hong Kau Choo dengan istrinya kegirangan dengan pertemuan yang tidak terduga-duga itu. Setelah pesta di Choa Kok berakhir, Tong Hong Kau Choo dan Cheng Hoa ajak Eng Lian pulang ke markas Ngo Tokau, akan tetapi si darah nakal menolak dengan terang-terangan dan mengatakan bahwa ia mau pulang ke lembah Tong Hong G bersama Kwee En. Bwee Hyang juga menolak ketika diajak pulang ke markas Ngo Tokau, cuma saja Cheng Hoa membujuk sambil mengucurkan air mata, bahwa ia ingin dapat berkumpul dengan anak kandungnya itu beberapa hari untuk melepaskan rasa rindunya. Atas pujukan Lam Hai Muli, akhirnya Bwee Hyang menyetujui untuk ikut ibunya, dengan syarat ia tidak dapat lama-lama menemani ibunya dan segera akan menyusul Kwee En dan Eng Lian yang berangkat ke Tong Hong G. Bwee Hyang ingin sekali berkumpul di lembah yang beriwayat itu, sebab di sana Kwee En dan Eng Lian. Katanya ada mempunyai banyak kawan yang berupa Gorila, Tentara Kera dan Si Burung Raja Wali Raksasa. Ketika Tong Hong Kau Choo dan istri bersama Bwee Hyang kembali ke markas, hal ini dapat diketahui oleh orang-orangnya Cheng Leong Pang yang lantas mengabarkan kepada ketuanya pada sorenya Tan Ek Tiong bikin kunjungan ke tempatnya Tong Hong Kau Choo dan mula-mula menanyakan bagaimana pes tadi Choa Kok telah berjalan, kemudian menanyakan halnya Bwee Hyang, gadis siapakah itu? Tan Heng, sahut Tong Hong Kau Choo ketawa. Ia adalah puteriku yang kebetulan ketemu di Choa Kok dan kami bawa pulang. Tong Hong Heng, kau jangan main-main, kata Tan Pang Choo juga ketawa. Mana gadismu sudah begitu besar? Aku tak percaya. Tong Hong Kau Choo ketawa gelap-gelap. Dua sahahat itu duduk mengobrol sebagaimana biasa. Perlahan-lahan Tong Hong Kau Choo menceritakan halnya Bwee Hyang kepada kawannya. Diam-diam Tan Pang Choo merasa girang. Pikirnya inilah gadis yang bakal jodohnya Kim Leong, puteranya ia mohon Tuhan akan melindungi perjodohan itu, sebab Kim Leong selalu menolak saja kalau dijodohkan karena belum menemukan gadis yang menjadi idam-idamannya. Tong Hong Heng, apa ia sudah ada yang punya? Tan Pang Choo ketawa. Itu belum bisa dikatakan, sebab kami baharu saja ketemu dan belum menanyakan hal ini kepada Bwee Hyang sendiri. Nanti, ibunya yang akan menanyakan halnya. Semoga ia belum ada yang punya, dengan begitu tugasku mencarikan anak ayamu untuk anak Leong menjadi selesai bukan berkata Tong Hong Kau Choo ketawa menjeringai. Tan Pang Choo senang hatinya. Kabarnya anak itu cantik parasnya, apa Tong Hong Heng suka ajar kenal aku dengannya tanya Tan Pang Choo. Sudah kepingin lihat saja ia wajahnya si nona, sebab menurut orangnya, gadis yang ikut Tong Hong Kau Choo ada sangat cantik. Jangan sekarang, sahut Tong Hong Kau Choo. Nanti, kalau sudah tiga hari di sini, akan ku antar kenal dengannya. Malah, kalau ia masih belum ada pacarnya, pasti aku akan ajar kenal ia dengan anak Leong. Ketawa Tan Pang Choo, karena saat itu ia tak dapat belajar kenal dengan Bwee Hyang, akan tetapi ia merasa senang mendengar ketua Daringo Tok Kau itu menjanjikan bukan saja si gadis akan diajar kenal dengannya tapi juga dengan putranya. Dua hari sejak itu, benar saja Tan Pang Choo diundang oleh ketua Daringo Tok Kau untuk datang ngobrol di rumahnya. Tan Pang Choo Girang mendapat undangan itu, segera ia datang dan menemukan kawannya, yang ketika itu sedang enak-enak saja duduk di kamarnya. Tan Heng, kata Tong Hong Kau Choo. Rupanya anakku bakal jodohnya anak Leong, mudah duaan akan menjadi kenyataan sekarang ia sedang dalam bujukan ibunya. Oh, apa ia masih belum ada yang punya tanya Tan Pang Choo ke Girangan. Rasanya begitu, tapi lihat saja, kalau memang jodohnya anak Leong, pasti ia tak akan lari kemana ilmu silatnya sangat tinggi. Baik-baik katanya pada Kim Leong, jangan cari gara-gara bertengkar kalau sudah menjadi suami istri. Hahaha. Tan Pang Choo juga ketawa gejak gelak mendengar sahabatnya berkelakar. Tong Hong Kin membawa Tan Pang Choo masuk ke ruangan tengah, di mana mereka teruskan mengobrolnya sambil minum air teh dan sedikit kue-kue, sebentar tuan rumah permisi masuk ke dalam. Agak lama ditinggalkan Pang Choo menunggu, sampai tiba-tiba ia dibikin tercengang nampak tuan rumah keluar diiringi oleh istrinya bersama seorang gadis jelita cantik. Sekali gadis itu dipandangan ketua dari Ceng Leong Pang. Pang Choo inilah anakku yang baru sekarang ditemui nyonya rumah memperkenalkan Bu E. Hyang kepada Tan Pang Choo, yang sedang bengong mengagumi kecantikannya si nona, Bu E. Hyang bersenyum-senyum manis dan bersoja kepada Tan Pang Choo, ketua dari Ceng Leong Pang tersipu-sipu bangkit dan menyambut sojanya Bu E. Hyang. Anak manis, sungguh cantik sekali kau, memuji ketua dari Ceng Leong Pang. Tong Hong kau jul silakan tamunya duduk pula, nyonya rumah dan gadisnya juga duduk berkumpul. Ternyata Bu E. Hyang adalah gadis toapan, tidak malu. Malu, ia dapat melayani tamunya ngobrol dengan tidak kikuk-kikuk hingga Tan Pang Choo menjadi senang hatinya. Tidak baik untuk terus-terusan melayani tamunya yang masih asing untuk gadisnya, makanya nyonya rumah telah ajak Bu E. Hyang masuk kembali setelah permisi kepada Tan Pang Choo. Silahkan, silahkan titik kata Tan Pang Choo ketika nyonya rumah permisi undurkan diri. Tong Hong Kin dengan sahabatnya itu kembali ngobrol, sudah tentu halnya Bu E. Hyang yang menjadi pusatnya pembicaraan mereka. Tan Pang Choo sangat setuju kepada Bu E. Hyang dan minta supaya Tong Bong Kin biar bagaimana juga menanyakan agar putranya bisa berjodoh dengan gadis cantik itu. Setelah cukup mengobrol, Tan Pang Choo minta diri dari tuan rumah. Kapan ia sampai di rumahnya, lantas saja Tan Pang Choo memanggil anaknya datang. Tidak lama Kim Leong sudah berhadapan dengan ayahnya. Ayah panggil anak datang ada urusan apa tanya seng anak. Ada kabar baik, anak Leong, sahut seng ayah bersenyum. Kabar baik apa, ayah tanya Kim Leong kepingin tahu. Jodohmu sekarang di depan mata, kau harus memilang terima kasih kepada Paman dan Bibi Tong Hong yang telah mendayakan gadis yang diidam duakan, sahut seng ayah. Kim Leong melengak mendengar perkataan ayahnya. Anak Leong ayah sudah lihat, gadis ini sangat cantik. Pendeknya asal kau lihat lantas setuju. Kau jangan banyak tingkah dengan jodohmu ini kata seng ayah lagi. Kim Leong tidak menyahut, tapi wajahnya berseritawar. Tan Pang Choo ketika tampak anaknya bersikap acuh tak acuh. Ia menanya memangnya kau kurang senang dengan pilihan ayahmu, Bibi dan Paman Tong Hong? Ayah, aku bukannya tidak senang, malah mengucapkan terima kasih cuma saja seperti yang anak katakan. Gadis yang menjadi idaman anak adalah yang kepandaian silat tinggi, setengah tingkatan dengan kepandaian anak sendiri. Di samping itu juga harus mengerti sastra. Tan Pang Choo tertegun, lah meragukan kepandaiannya silatnya Bwe E Hyang, meskipun katanya Tong Hong kau cu puterinya itu tinggi kepandaian silatnya. Lah tahu bahwa anaknya berkepandaian hampir sepadan dengannya, maka sukar untuk dikatakan kalau istrinya itu dapat mengalahkan Kim Leong. Begini saja, anak Leong. Kau sering-sering datang ke rumah Paman Tong Hong dan ngobrol di sana dengan bibimu, pasti si anak darah akan nimbrung mengobrol ya anaknya tidak pemaluan, pendeknya kau lihat sekali saja lantas bayangan pun tak dapat disinkirkan dari ketopak matamu. Kim Leong tertawa mendengar seng ayah demikian memuji kecantikan si gadis. Dalam hati Kim Leong berkata, biarpun ia cantik seperti Yokui Hui, tidak nanti aku ketarik kalau kepandaian silatnya di bawah aku. Yokui Hui adalah perempuan cantik zaman dahulu, kecantikannya sampai raja bertekuk lutut untuk membuat girang si cantik. Nyonya Kau Chu sejak membicarakan soal perjodohan seng cantik, tidak lagi mengungkit dua hingga Bwee Hiang tenteram hatinya. Rupanya seng ibu sudah merencanakan sesuatu untuk membuat anak gadisnya menurut kehendaknya. Bab 03 Mulai pada suatu sore, udaranya cerah ketika Bwee Hiang dan ibunya sedang bercakap-cakap di taman bunga tiba-tiba dibikin kaget oleh suara yang menegur. Bibi Tong Hong, sungguh senang sekali kelihatannya menikmati harumnya bunga di waktu sore. Bwee Hiang menengok ia lihat yang menegur itu adalah seorang muda berperawakan tinggi dan parasnya cakap tengah tersenyum ke arahnya. Terperanjat Bwee Hiang menghadapi senyuman pemuda cakap yang baru dikenal itu. Tanpa merasa ia juga bersenyum dan manggut kepada pemuda itu. Anak Leong, oh, kau yang datang, mari sini temani Bibi dan anak Hiang Kongkou, katanyanya rumah dengan Romain Girang menggapai pada si anak muda. Ibu, anak tidak kenal dengannya, biarlah aku masuk saja, kata Bwee Hiang. Anakku, kau mau kemana, diam sini, kata seng ibu seraya mencekal tangan Bwee Hiang dan ditarik untuk duduk kembali. Sementara itu Kim Leong sudah datang dekat dan memberi hormat kepada nyonya rumah dan Bwee Hiang. Tampak nyonya rumah manis budi terhadap tamu mudanya. Anak Hiang, kenalkan ini Kim Leong, putra dari Tan Pangcu yang kedua dan anak Leong kenalkan dengan anak Hiang, putri Bibi yang barusan saja bertemu kembali atas berkatnya Tuhan yang maha adil. Demikian nyonya rumah memperkenalkan dua anak muda itu satu dengan lain. Keduanya tampak menggutkan kepala tanda perkenalan. Anak Hiang, anak Leong ini ibu pandang seperti anak sendiri, maka kau jangan malu-malu bergaul dengannya, ia anak baik dan ibu suka padanya, berkata nyonya rumah. Bwee Hiang tidak menyahut, hanya anggukan kepala, sementara Kim Leong hanya ketawa saja, tapi dengan kerusopan. Diam-diam Bwee Hiang mencuri lihat, untuk menegasi wajahnya si anak muda, justeru Kim Leong sedang melirik. Kepadanya, hingga sepasang metu berbentrokan dan cepat-cepat Bwee Hiang membalikan kepalanya. Sungguh cakap anak muda ini titik memuji Bwee Hiang dalam hatinya dan entah bagaimana dalam hatinya berdebaran, mengingat perkataan sang ibu bahwa ia akan dijodohkan kepada anaknya tanpa angcu dan justeru anak muda ini yang dimaksudkan. Sementara itu bayangan Bwee Hiang seperti yang mengacungkan jari telunjuknya kepadanya, mencemohkan kelakuannya itu, hingga tanpa terasa kedua pipinya si darah jelita menjadi panas lantaran jengah. Sebagai gadis dari kalangan hartawan tempoh hari, Bwee Hiang mungkin main-main dan merasa kikuk menghadapi pemuda tampan yang baru dikenalnya itu tapi sekarang ia sudah termasuk gadis Kang Ong, maka rasa kikuk itu hanya sebentaran saja sebab lantas ia mulai tabah dan dapat berbicara dengan lancar dengan si anak muda. Kim Leong juga gerak-geriknya sangat sopan dan ucap katanya sangat hati-hati hingga Bwee Hiang makin senang duduk mengobrol. Melihat si anak darah demikian cantik dan lemah lembut. Kim Leong meragukan, kepandayan silatnya yang dikatakan tinggi. Pikirnya, memang gadis di depannya ini sebabat kalau dijadikan istrinya, cuma belum tahu kepandayannya sampai di mana. Tidak lama Kim Leong temaninyonya rumah dan Bwee Hiang Kongkow lantas permisi pulang, katanya ada tugas untuk membantu pekerjaan ayahnya sopan santun. Gerak-geriknya si anak muda, menarik perhatian si darah jagoan. Anak Hiang, itulah pemuda dengan kamu aku hendak jodohkan, berkata sang ibu setelah Kim Leong berlalu dari depan mereka. Anaknya si boleh juga cuma sayang aku sudah dimiliki adik In, sahut Bwee Hiang dengan tidak ragu-ragu lagi. Nyonya rumah merengut. Lagi-lagi kau sebut adik In, memangnya bocah itu bisa menjamin kebutuhanmu di kemudian hari omel seng ibu. Ibu, kau jangan menghina adik In, bantah seng putri. Ia benar masih bocah, tapi ia sudah matang pikirannya seperti orang tua kepandayannya susah diukur, tidak ada anak yang demikian sakti seperti dirinya. Cheng Hoa jeberkan bibirnya, hingga Bwee Hiang tidak senang. Melihat anaknya seperti yang tidak senang, cepat-cepat seng ibu rubah air mukanya dan ramah-tamah lagi sebagaimana biasa. Cheng Hoa masih belum putus akal. Diam-diam ia suruh Kim Leong lebih sering datang dan temani Bwee Hiang Kongkou. Di waktu bercakap-cakap sering Nyonya rumah meninggalkan kedua anak muda itu, seakan-akan memberi kesempatan untuk mereka bergaul lebih leluasa lagi. Bwee Hiang memang senang bergaul dengan anak muda yang sopan santun itu, tapi hatinya tetap ada. Kwee En. Ia melayani Kim Leong Kongkou hanya untuk membuat ibu dan ayah tirinya senang saja. Setelah beberapa kali dapat kesempatan berbicara dengan gadis cantik itu, Kim Leong mulai berani memancing-mancing kepandainya Bwee Hiang. Ia kata, adik Hiang kabarnya kepandain silatmu sangat tinggi, siapa gurumu? Bwee Hiang ketawa manis sambil menatap wajah si pemuda yang tampan. Kim Leong mengira si Nona ketarik dengan ketampanannya, diam-diam ia merasa sangat bangga diawasi oleh darah jelita itu. Ia berkata pula adik Hiang, sungguh sedikit sekali wanita yang berkepandain tinggi seperti kau, sungguh aku harus mengatur selamat kepadamu. Engkau Leong, sahut si gadis bersenyum. Aku anak kampungan, mana mempunyai kepandain setinggi yang kau katakan mungkin ayahku yang mengatakan kepadamu ini semua bohong, aku seorang gadis biasa. Jangan kau terlalu merendah, adik Hiang, merayu Kim Leong. Mungkin aku yang menjadi lelaki bukan tandinganmu. Hahaha, ia tertawa perlahan sopan Bwee Hiang tidak menjawab, hanya ia bersenyum manis. Menampak gerak-gerik Bwee Hiang yang demikian menarik hatinya gugurlah syarat yang ditetapkan oleh Kim Leong untuk memilih seorang istri yang pandai silat merangkap pandai sastra. Ia kelihatannya rela mengambil Bwee Hiang meskipun ilmu silatnya tidak seberapa tinggi. Makin lama makin ketarik hatinya oleh si darah jelita makin gencar kunjungan Kim Leong ke rumahnya Tong Hong Kin, Chuan dan nyonya rumah senang melihat gerak-gerik dua anak muda itu seperti sudah dapat kata sepakat. Mereka memberi keleluasaan untuk muda mudi itu bergaul lebih rapat maka sekarang jarang sekalinyonya rumah menemani mereka Kong Kou, tampak setiap kali Kim Leong datang yang menemani pemuda itu adalah Bwee Hiang, si cantik jagoan. Bwee Hiang bukan tidak memikirkan halnya Kim Leong yang sudah terjirat oleh gerak-geriknya yang mempesonakan. Diam-diam dalam hatinya merasa kasihan kalau saja hatinya belum dimiliki oleh Kwee In, pasti ia tidak keberatan untuk menjadi kawan hidup dari pemuda cakap dan sopan santun itu. Sementara itu Kim Leong sudah mabuk oleh kecantikannya Bwee Hiang. Ketika untuk kesekian kalinya ia datang berkunjung. Bwee Hiang menolak ketika ibunya suruh menyambut pemuda itu. Katanya, ibu aku bosan melayaninya, sebab kunjungannya belakangan ini makin gencar saja. Anak Hiang, kau jangan begini, anak Leong sudah setuju benar padamu, makanya kedatangannya sering sekali. Aku harap kalian nanti terangkap jodoh. Ibu memotong Bwee Hiang. Kim Leong adalah satu anak baik dan sopan, aku suka padanya. Nah, sudah suka, mau apalagi ibunya lantas memotong perkataan Bwee Hiang yang belum habis, hingga si nona jadi melengat. Tapi ibu, aku tidak berdaya, sebab diriku sudah menjadi miliknya adik In. Lagi-lagi adik In, adik In bocah itu masih ingusan apanya yang diharap. Ia anaknya Lam Hai Moli Sialan Ing dan Kwee Cugie Tai Hiap. Tiba-tiba saja badannya Cheng Hoa menggigil mendengar perkataan Seng anak. Sama sekali kata-kata seperti di atas tidak diduga keluar dari bibirnya Bwee Hiang, ia menatap wajahnya Seng Puteri dengan badan bergemetaran. Ibu, kau kenapa, apa sakit tanya Bwee Hiang heran? Anak Hiang, aku tidak sakit, jawab Seng Ibu dengan suara parau. Tidak sakit, kenapa dengan mendadak saja gemetaran? Anak Hiang dengan menjebut namanya Sialan Ing dan Kwee Cugie membuat ibumu jadi ketakutan, mereka adalah tuan penolong dari ibu dan ayahmu. Tanda petik. Bwee Hiang heran ia berkata lagi, kalau ibu merasa ayah dan ibunya adik in ada tuan penolong dari ibu dan ayah kenapa ibu menghina adik in. Cheng Hoa geleng dua kepala, tidak dapat ia menjawab perkataan anaknya. Bwee Hiang tidak mendesak, ia rupanya merasa kasihan kepada ibanya yang tiba-dua saja kaget mendengar disebutnya nama Lam Hai Moli dan Kwee Cugie. Maka Bwee Hiang lalu keluar menemui Kim Leong. Setelah mereka omong-omong sebentar, Kim Leong mengajak si gadis jalan dua di Taman Bunga sebab di sana hawanya adem dan menyenangkan untuk bercakap-cakap. Bwee Hiang tidak keberatan dan mengikuti si anak muda yang jalan duluan Kim Leong kegirangan nampak si gadis tidak menampik undangannya. Bwee Hiang setelah memetik beberapa tangkai kembang dan dipegang di tangannya ia menghampiri Kim Leong yang sudah duduk menantinya. Engko Leong, kau sering-sering datang ada apa sih tanya si gadis ketawa. Kim Leong agak berani sekarang, mendengar ditanya ia tidak lantas menyahut, sebaliknya menatap pada wajah si gadis. Bwee Hiang tidak marah melihat anak muda itu mengagumi wajahnya. Adik Hiang, kau cantik sekali sore hari ini, memuji Kim Leong. Ah, hanya tukaran pakaian baru saja masa dikatakan cantik, sahut si gadis. Adik Hiang, suaranya gemetar, menyusul tangannya telah memegang tangan Bwee Hiang di atas meja yang menggenggam tangkai bunga. Bwee Hiang tidak menarik tangannya yang dipegang dan dielus-elus si anak muda. Malah kasih lihat ketawanya yang manis. Ia menanya, kau kenapa, Engko Leong? Adik Hiang, melanjutkan Kim Leong, tangannya. Memegang lebih erat pada tangan Bwee Hiang yang halus laksana sutra. Aku ingin ambil kau sebagai kawan hidupku, maukah kau, Adik Hiang? Bwee Hiang tercengang mendengar perkataan Kim Leong yang tidak pakai tedeng aling-laim. Ia tidak marah, malah ketawa manis justeru ketawanya yang bikin anak muda itu lebih bergejolak hatinya menantikan jawaban si darah manis. Engko Leong, apakah kau sudah menimbang-nimbang matang untuk mengambil aku gadis kampungan menjadi teman hidupmu? Tanya si nona, ia membiarkan tangannya dipegang erat oleh si anak muda yang sudah kehilangan pegangan karena kecantikan Bwee Hiang. Adik Hiang, itu keputusanku yang sudah tetap. Sahut Kim Leong, seraya tangannya yang memegang tangan Bwee Hiang bergerak maksudnya mau mengangkat tangan si nona yang menempel di atas meja. Ia kira dengan mudah ia mengangkat dan perlahan-lahan menarik si nona untuk duduk di dekatnya, namun tangan si nona tetap nempel dengan meja, sedikit pun tak bergerak. Kim Leong heran. Ia kerahkan tenaganya, tapi tetap tangan Bwee Hiang tak bergerak. Pemuda itu lalu mengawasi si nona yang sedang ketawa ke arahnya. Kau kenapa, Engko Leong tanya Bwee Hiang. Tanganmu, adik Hiang, jawabnya, malu-malu. Kenapa tak bisa diangkat, seperti menempel dengan muka meja? Nah, inilah Engko Leong, berkata Bwee Hiang ketawa. Asa kau dapat mengangkat tanganku tidak? Menempel pada muka meja, pengharapanmu dapat terkabul. Aku rela menjadi kawan hidupmu, hihihi titik. Tanda petik. Si nona ketawa, sebaliknya Kim Leong merasakan mukanya seperti ditampar. Merah seluruh mukanya yang putih cakap dan peluh entah datang dari mana telah membasai sekujur badannya. Ia tak mengira si nona menguji dirinya. Ia meragukan kepandainya si gadis, kini ia dapat kenyataan bahwa Bwee Hiang benar-benar bukan gadis sembarangan dan berkepandainya sangat tinggi. Buktinya, ia sudah kerahkan tenaga dalamnya masih belum dapat mengangkat sedikit pun tangannya si gadis yang menempel pada permukaan meja. Ia malu. Tapi ia masih belum putus harapan. Adik Hiang, aku tahu kau menolak maksudku, maka kau menolak secara ini, Kim Leong berkata dengan tak malu-malu. Bwee Hiang bersenyum. Sekarang begini saja, kata si gadis, nah, ini lihat, aku pegang ini tangkai bunga. Kau coba patahkan tangkai yang sekecil ini yang dijepit oleh dua jariku, kalau kau dapat mematahkannya aku rela menjadi istrimu yang baik. Nah, cobalah, jangan malu-malu. Kim Leong pikir, tangkai bunga sekecil itu, masa aku tak dapat patahkan? Untuk apa aku belajar luekang dan ilmu silat? Gadis ini benar-benar sombong, kalau tak dikasih lihat kepandaianku, mana ia bisa takluk untuk menjadi isteriku? Setelah berpikir demikian, segera Kim Leong berkata, baiklah, kau jepit yang kencang, aku mulai mematahkan ini. Tak usah kau nasihatkan, aku sudah tahu bagaimana aku menjepit tangkai bunga supaya jangan patah, sahut Bwee Hyang sambil ketawa cekikik. Panas hatinya Kim Leong, segera juga ia merabat tangkai bunga yang kecil itu dan dikerahkannya tenaganya untuk mematahkan, untuk keheranannya tangkai bunga itu berdiri tegak tak bergeming sedikit juga, apalagi menjadi patah. Ternyata luekang Bwee Hyang di atas dari Kim Leong, ia membuat si pemuda putus harapan. Meskipun berdegingan mengerahkan tenaganya, tangkai bunga itu tetap berdiri tegak dalam jepitan dua jarinya si nona yang kuat. Adik Hyang aku menyerah, kata si anak muda, setelah tidak berhasil dengan usahanya. Putuslah pengharapannya untuk memperistribui ee Hyang yang cantik. Engko Leong, ini hanya urusan sepele saja yang aku perlihatkan padamu, berkata si nona, ketawa. Tapi orang yang memiliki diriku kepandainya seribu kali mentakjubkan daripada apa yang kau barusan alami. Dari itu, Engko Leong, bukannya aku tidak menyambut kebaikanmu atas diriku oleh karena aku sudah ada yang punya titik. Bu ee Hyang berkata sambil melirik dan melemparkan senyumannya yang mendebarkan jantungnya si pemuda yang barusan kaget mendengar perkataan si nona. Pikirnya pantas bu ee Hyang begitu kalem dan biarkan tangannya dipegang erat dua sebab kepandainya di atas dari dirinya. Dan pantas si nona tidak mau jadi istrinya. Kalau begitu sudah ada yang punya, si pemilik, menurut katanya si gadis kepandainya seribu kali lebih atas dari dirinya, Bu ee Hyang, entahlah kepandain apa yang orang itu ada punya, ingin sekali ia berkenalan dengan orang itu. Adik Hyang, aku senang sekali kalau calon suamimu ini nanti diperkenalkan kepadaku yang tidak berguna, Berkata Kim Leong, sudah tentu, asal kami ada kesempatan tentu kami mampir di tempat engko Leong, sahut bu ee Hyang ramah tamah. Adik Hyang, aku permisi titik kata Kim Leong seraya bangkit dari duduknya. Pada saat itulah kelihatan Cheng Hoa dengan gugup datang kepada mereka. Ada apa, bibitannya Kim Leong mendahului bu ee Hyang yang hendak menanya. Celaka, celaka titik. Katanya nyonya rumah gagap. Sim Liang dan Sim Leng datang mencari ribut dan di luar sedang bertempur dengan kau cu, Oh, anak Hyang, anak Leong, bagaimana ini ujar nyonya rumah ketakutan setengah mati? Bu ee Hyang kaget juga. Ia menanya, siapa itu Sim Liang dan Sim Leng tanyanya. Mereka adalah dua orang busuk yang sudah dipecat dari perkumpulan. Mereka datang mencari ribut untuk merebut kedudukan kau cu, menerangkan Cheng Hoa. Anak Hyang, bagaimana ini, oh, anak Leong tolong pamanmu di luar sedang berhantam dengan mereka. Kim Leong pikir ada kesempatan untuk memamerkan kepandainya pada bu ee Hyang, Maka dengan tidak kata apa-apa lagi tubuhnya melesat dan pergi melihat pertempuran. Ibu, kau jangan menangis. Tunggu aku nanti akan bereskan urusan itu, menghibur bu ee Hyang. Anak Hyang, mereka kepandainya tinggi, apa kau sanggup mengusir mereka? Itu nanti kita lihat, sahut bu ee Hyang, seraya memimpin ibunya masuk rumah. Ia sendiri kemudian ringkaskan pakaiannya dan menyusul keluar. Di sana tampak dua orang kakek tengah bertempur dengan Tong Hong Kin dan Kim Leong. Sepasang kakek itu gagah sekali, gesit luar biasa, hingga lawannya kelihatan kewalahan. Pamannya, Tong Hong Kau Chu, tampak sudah keteter, sebaliknya Kim Leong masih gesit melayani seorang kakek. Hebat pertempuran itu, sebab debu dan batu kerikil pada beterbangan saking kerasnya mereka mengeluarkan tenaga dalam untuk menjatuhkan lawannya. Bu ee Hyang lihat Kim Leong hanya pemulaan saja kelihatannya gesit dan dapat mengimbangi serangan-serangan lawan, perlahan-lahan ia tampak keteter, Bu ee Hyang kerutkan alisnya yang lentik. Tiba-tiba saja ia lompat ke dalam kalangan pertempuran dan membentak, berhenti. Kalangan pertempuran ini dikurung oleh banyak orang Gou Tuo Kau yang sudah siap sedia akan melakukan. Pengeroyokan Jikalau melihat Kau Chu-nya dikalahkan melihat Bu ee Hyang dengan lompatan tinggi dan tancap dalam kalangan pertempuran, bukan main mereka kagum dengan kapandayanya si gadis cantik. Mereka kasak kusuk membicarakan siapa adanya si gadis yang sudah tahu, lantas membisikkan kawannya bahwa anak gadis itu ada putrinya Tong Hong Kau Chu. Mereka menjadi kegirangan mendapat tahu Bu ee Hyang adalah gadisnya Seng Kau Chu, mereka bersorak dua ramai memberi semangat untuk pihaknya. Bentakan Bu ee Hyang tadi ternyata ada sangat hebat, sebab suara bentakannya tidak sampai ditelan sorak-sorai tadi, malah kedengaran tegas oleh mereka yang sedang bertempur sengit. Kedua pihak lantas pada mundur dan mengawasi kepada Bu ee Hyang. Tiba-tiba saja kedengaran si meliang dan adiknya ketawa terbahak-bahak. Aku kira siapa, tidak taunya budak ingusan datang mengadap bisul hahaha, si meliang tertawa menghina kepada Bu ee Hyang. Jago betina kita tidak marah dikatakan budak ingusan, ia malah bersenyum manis. Kedua kakek ini sebenarnya ada urusan apa membuat ribut dalam markas Ngo Tokau. Sungguh aku si budak ingusan kepingin tahu. Hahaha, ingusmu belum bersih diseka, untuk apa turut campur urusan orang tua bentak si meliang yang labih berangasan dari saudara tuanya. Anak Hyang, mereka hendak merebut kedudukan kau cu, menerangkan tonghong kau cu yang napasnya masih memburu barusan bertempur dengan si meliang. Anak kecil untuk apa turut campur bentak si meliang nyaring. Memangnya hanya kakek-kakek saja yang ada urusan, sedang anak kecil tak boleh tahu urusan. Hektometer kalau kalian tahu urusan juga tidak berhati jelus dan dengki, sehingga kedudukan kau cu mau dirampas. Memangnya, dengan kepandaian apa kalian datang mengunjuk romanmu yang tidak enak dilihat. Jago betina kita mulai nasping rupanya. Dua kakek itu melengak disindir oleh Bwee Hyang. Anak kecil, kau enyah bentak si meleng, seraya. Mengebaskan lengan bajunya yang gerombongan. Serangkum angin telah menyerang pada Bwee Hyang, keras tekanan angin itu, menurut mestinya Bwee Hyang terpelanting dan tidak bisa bangun lagi, tapi untuk kekagetannya dua kakek itu, mereka, melihat Bwee Hyang berdiri tegak dan mencertawakan kepadanya, sikapnya yang lucu mencemohkan mereka. Bukan main gusarnya si meleng nampak sikapnya si nona yang menghina. Segera ia menghampiri si gadis dan membentak, kau tidak mau menyingkir? Hektometer jangan sesalkan kalau kakekmu bikin kau tidak ada lubang untuk lari. Berbareng dengan kata-katanya si meleng sudah menyerang hebat, hingga terdengar suara angin pukulannya bergemuruh, serangan itu mengarah dada mudah diperhitungkan si gadis akan remuk dadanya dan mati seketika itu juga. Tapi di luar dugaannya, Bwee Hyang peyah menghilang dari depannya, ia gelabakan mencari si nona. Sersuara ketawa ramai, melihat si meleng celingukan mencari Bwee Hyang sedang si nona lagi umpatkan diri di belakangnya. Buda hina titik. Au seru si meleng seraya memegangi kupingnya yang kena disentil dari belakang oleh Bwee Hyang. Kau berani mencaci nonamu, rasakan ini kembali si meleng rasakan kuping yang satunya kena disentil si nona, bukan main sakitnya, sedang yang barusan disentil masih belum hilang sakitnya. Kau berani permainkan kakekmu bentak si meleng, segera ia berbalik tubuh dan menyerang dengan tenaga penuh, kembali ia hanya menyerang sasaran kosong, Bwee Hyang kemhali sudah berada di belakangnya. Bwee Hyang telah menggunakan tipu seng kumbang permainkan bunga, ajaran kuein untuk mengocok orang yang sombong. Dipermainkan pergi datang kera demikian membuat si meleng kewalahan, hampir mewek ia saking jengkelnya. Sementara itu penonton tidak henti-hentinya bersorak ramai dan mencemoohkan si kakek yang sudah mati kutu dikocok oleh Bwee Hyang. Melihat saudaranya dibikin punya suka oleh si gadis, hatinya si meleng menjadi panas. Tapi ia ragu-ragu untuk turun tangan mengeroyok si gadis, yang tentu akan ditertawakan oleh orang banyak. Dua kakek mengeroyok seorang gadis jelita, mana ada aturan. Tapi lama-lama melihat adiknya dikocok. Simliang tak tahan, dengan menebakan muka ia lompat melabrak Bwee Hyang. Tabrukan itulah bukan main-main, gerakan yang dinamakan kiaeng poktow atau elang lapar menyambar kelinci, kalau sasarannya kena pasti akan terluka parah. Sambaran yang dibarengi dengan tenaga luekang yang kuat, siapa juga tidak bisa tahan. Namun murid si jago cilik ini tampak tidak takut. Ia melejit ketika ditubruk Simliang, hingga si kakek menubruk angin, sebelum ia perbaiki posisinya, pinggulnya ditendang oleh Bwee Hyang, hingga si kakek terpelanting jatuh. Tapi ia gesit, dengan cepat sudah bangun lagi pasang kuda-kuda. Ger kembali orang ketawa ramai melihat si kakek ditendang jungkir balik. Tong Hong kau cu kagum akan anak tirinya yang kosen itu, sementara Kim Leong yang tadi bermaksud mendemonstrasikan kepandainya di depan si gadis, menjadi tertegun dibuatnya menyaksikan kepandainya si darah jelita yang menawan hatinya. Ia menghela nafas. Kim Leong menghela nafas, Sebaliknya, dua saudara Sim telah mulai beringas menghadapi Bwee Hyang. Si Nona sebaliknya tidak kelihatan gentar. Dua kakek manis, menyindir Bwee Hyang. Sebaiknya kalian lekas enyah dari sini, masih ada tempo untuk kalian lari membawa ekor kalian, sebaliknya kalau bandel, jangan salahkan Nonamu akan kasih hajaran pada kalian. Hektometer, siapa takut padamu bentak si Meleng disusul dengan suara wut-wut beberapa kali, itulah suara angin dari si kakek yang meluap amarahnya. Dengan lincah sekali Bwee Hyang telah berkelit dari serangan-serangan dasyat itu. Tong Hong kau cu sampai geleng-geleng kepala beberapa kali melihat puterinya demikian lihai, demikian lincah menghindarkan serangan hebat dari si kakek. Bwee Hyang sebagai muridnya sudah demikian hebat kepandainya, entahlah yang menjadi gurunya, pikir kau cu dari ngero to kau, pasti kepandainya berlipat ganda. Entah siapakah yang menjadi gurunya Bwee Hyang tanya Tong Hong kau cu dalam hati kecilnya. Sementara itu jalannya pertempuran tampak makin seru, Bwee Hyang saban-saban lolos dari genjetan kedua kakek yang kalap itu. Percuma kalian sudah setua ini tidak punya guna, sampai bocah ingusan saja tak bisa menangkapnya. Hahaha hihi, goda Bwee Hyang seraya berkelit dari serangan si mleng yang makin lama kakek itu makin bernaps untuk mencekik si gadis. Anak ingusan, jangan sombong teriak si mleng gusar. Apakah kau kira bisa lolos dari tangan kami? Hektometer jangan kau mimpi. Tanda petik. Nah, inilah mimpi seru Bwee Hyang, disusul oleh suara plak-plok dua kali dan kontan si mleng berdiri tertegun, seraya pegangi pipinya yang kena ditampar oleh si nona, hebat tamparan itu, sebab beberapa buah giginya si mleng telah lolos dari akarnya, meluncur ikut keluar ketika darah di mulutnya disemburkan. Kurang ajar, kau berani tampar kakekmu bentak si mleng, adiknya, melihat saudaranya telah dikerjai oleh si gadis. Ini bagian musru Bwee Hyang, berbareng suara plak-plok terdengar keras dan si kakek itu juga menjadi peyeng ditampar si nona. Matanya dirasakan gelap dan hampir ia jatuh terkulai, mana kala tidak malu melihat ada banyak orang yang nonton. Sungguh hebat memujitan Pangcu, yang juga menyaksikan pertempuran itu, belum lama ia datang setelah menerima laporan dari orangnya bahwa di markas Ngo Tokawa Dahuru Hara ditimbulkan oleh dua kakek si san. Kim Leong Si wajah tampan diam-diam merasa rendah dirinya, melihat kepandainya Bwee Hyang demikian rupa. Dua kakek yang kepandainya begitu tinggi dapat dipermalukan seenaknya saja, bentar-bentar ia seperti memimpikan memeluk rembulan untuk dapatkan Bwee Hyang yang kepandainya jauh lebih tinggi dari dirinya. Tanpa merasa ia jadi menghela nafas. Sementara itu pertempuran masih berjalan seru. Dua saudara sisim itu sangat penasaran kepada si jelita, sebagai jagoan yang sudah ada nama, masa harus terjungkal di tangannya seorang gadis tak ternama? Sungguh keterlaluan, pikir mereka. Bagaimana juga mereka harus dapat membekuk Bwee Hyang, barulah mereka tidak turun merek. Tapi apa daya? Si jelita sangat tangkas dan kosan sekali, malah sampai sebegitu. Jauh ia belum balas menyerang dan hanya melawan dengan kegesitan dadanya saja. Diam-diam mereka kagumi ginkang dari si Nona, tapi dasar kakek-kakek yang tidak tahu gelagat, meskipun sudah tahu si Nona ada lebih unggul, masih juga kepingin dapat mencekik batang lehernya Bwee Hyang. Penonton tegang hatinya, meskipun berulang dua sorak ramai memberi semangat kepada si Nona. Mereka khawatirkan Bwee Hyang, meskipun Saban-Saban dapat menghindarkan diri dari pukulan-pukulan maut kedua kakek itu, kenyataannya si Nona terus terdesak. Melihat sebegitu lama belum juga dapat mencekik si jelita, dan saudara sisim itu benar dua penasaran budak ingusan yang mereka katakan itu, ternyata memiliki kepandayan yang mempesonakan mereka. Suka, kalau kita harus roboh di tangan si bocah ingusan, rasanya benar-benar penasaan sekali berkata simling kepada saudara tuanya. Jangan kasih ia banyak bertingkah, maju dan desak terus sahut seng kakek. Kakek-kakek tidak tahu diri, bentak Bwee Hyang. Kalian masih memikirkan dapat menangkap aku? Lihat nanti nonamu bikin kau lari tunggang-langgang. Hahaha, sombongnya jadi, jengek simling ketawa berkakakan. Meskipun ketawa ternyata si kakek tidak kendorkan serangan dalam sengitnya mereka telah mengeluarkan ilmu pukulan simpanannya yang dinamai kam kau chiang atau ilmu pukulan geunting emas yang mereka ciptakan sendiri. Bwee Hyang melihat gelagat tidak menguntungkan dan pikir sudah cukup menggocek kedua kakek itu, maka ia robah kera bersilatnya, kini ia bergerak lebih gesit dan balas menyerang seperti kilat, hingga kedua kakek itu jadi gelabakan. Kakek-kakek dua mengepung satu bocah ingusan, keterlaluan kalau sampai begitu lama hanya menyerang sasaran kosong melulu. Hihihihi. Bwee Hyang menertawakan lawannya. Makin panas mereka dijengekisi nona inilah memang taktik Bwee Hyang, makin panas hati Seng lawan makin membuka banyak lowongan untuknya merobohkan, karena sengitnya mereka menyerang menjadi agak lengah melakukan penjagaan. Taktik si nona benar saja menjadi kenyataan. Tampak si meliang gerakan tangannya agak dipentang, seperti gunting kemudian kedua tangannya menyambar pinggangnya Bwee Hyang. Yang langsing ia menggunting itulah gerakan yang dinamai gunting emas menggunting pohon liu, salah satu jurus dari Kim Kiao Chi yang yang ganas, sebab sasarannya kalau terkena jitu, pinggang bisa patah dan Seng korban menemui ajalnya. Bwee Hyang tahu serangan berbahaya itu, ia menjejakan kakinya dan mencelat ke atas, hingga si meliang menggunting angin. Bwee Hyang melambung tinggi bukan hanya melambung begitu saja, sebab kakinya berbareng menendang pergelangan tangan si meliang yang hendak mencengkeram mukanya. Hebat akibatnya, si meliang harus merasakan pergelangan tangannya yang kena tendang tadinya ribukan main sampai tubuhnya bergemetaan. Untung tidak mengenakan jalan darah yang kek pada pergelangannya itu, kalau kena, tidak ampun lagi ia bakal berdiri bagaikan patung. Hehe, budak ingusan kau mau naik ke langit mengejek si meleng, melihat Bwee Hyang tubuhnya melambung tinggi. Ketika tubuh si nona melayang turun, si meleng sambut dengan pek akong chiang pukulan udara kosong. Baik juga Bwee Hyang sudah mendapat latihan sempurna dari guru ciliknya. Dengan meminjam tenaga sambaran angin pukulan udara kosong si meleng ia melambung lebih tinggi, indah sekali gayanya si nona dalam posisi demikian penonton kontan bersorak ramai sekali. Hehe, baru tahu ia lihainya si kakek si meleng tertawakan Bwee Hyang yang tubuhnya mumbu lebih hinggi ketika menerima serangannya. Maksud si meleng akan susulkan lagi pukulan udara kosongnya, kapan tubuhnya si nona sedang meluncur turunlah tidak mengira Bwee Hyang telah menggunakan ilmu cian kintui, membuat berat badannya ribuan kati, hingga tenaga meluncurnya dari udara menjadi lebih cepat dan diluar perhitungannya si kakek. Ketika si meleng siap dengan susulan pukulannya, tiba-tiba dibuat kaget ujung sepatunya si nona yang meluncur turun telah mencium jidatnya, hingga matanya berkunang-kunang pusing dan ia tinggal manda saja ketika Bwee Hyang susulkan tamparannya yang kedua kali melanda pipinya. Giginya yang sudah tidak tinggal. Seberapa kembali pada copot dan berlumuran darah pula mulutnya. Dalam keadaan demikian si meleng masih dapat bergerak seperti banteng mengamuk, ia menyerang kalang kabut sekenanya, hingga jago betina kita ketawa cekikikan, melihat tingkah lakunya si kakek seperti orang edan. Si meleng, seng to aku, menjadi gemas melihat adiknya dipermainkan Bwee Hyang. Untuk ia menyerang lagi si nona tidak unggul, sebab bisa-bisa ia buat lebih malu lagi oleh si jelita di tempat banyak orang itu. Sute, sudah, sudah, kita terima kalah serunya pada si meleng yang masih berputar mencari lawannya. Si meleng hentikan gerakannya tatkala mendengar perkataan seng kakak. Ia berdiri menjublak sambil matanya mengawasi Bwee Hyang dengan penuh kebencian. Lucu kalau melihat keadaan si meleng pada saat itu. Matanya yang beringas mengawasi si jelita diiring oleh darah yang meleleh dari bibirnya, akibat tamparan si nona yang paling belakang. Nona, kau sebenarnya siapa? Tanya si meleng lunak. Bwee Hyang juga tidak mau berlaku keliwatan nampak orang sudah berlaku ngalah, maka ia bersenyum ketika ditanya si kakeklah menjawab, Aku seorang tidak ternama, untuk apa lopek mengetahui tentang diriku? Tapi nona kecil, kepandayanmu hebat sekali, memuji si meliang. Aku tahu kau barusan hanya main-main saja. Melayani kami, kalau dengan sesungguhnya, terang siang-siang kami sudah kena dirobohkan. Si nona kecil, siapa gurumu yang terhormat? Bwee Hyang ketawa ngikik ditanya siapa gurnya? Kenapa kau tertawa, nona kecil? Tanya si meliang. Keheranan. Kalau aku sebutkan nama guruku, barangkali kau tidak kenal lopek, sahut si nona. Kami sudah berusia lanjut, di mana-mana banyak kawan dan lawan, pasti akan kenal dengan gurumu yang mulia, nona. Berkata pula si meliang yang ngotot kepingin tahu siapa gurunya Bwee Hyang. Guruku hanya seorang bocah ingusan saja, kalau sebutkan kau akan mencertawakan tidak sudahnya, sahut Bwee Hyang yang tampaknya sangat pelit untuk menyebutkan gurunya, atau memang ia hendak menggodai si kakek. Si meliang dan saudaranya melengak mendengar si jelita berkata bahwa gurunya ada seorang bocah ingusan. Dan pikirnya, heto meter kau mau main gila terhadap orang tua? Lihat, bukan saja kau nanti kami bekuk batang lehernya, juga gurumu. Meskipun dalam hati berpikir demikian si meliang tidak kentarakan di wajahnya ia tetap lunak dan ramah tamah. Nona, kepandainmu sudah begitu hebat, tentu gurumu lebih hebat lagi, Coba sebutkan nama gurumu, pasti kami orang tua kenal padanya, mendesak si meliang, Bwee Hyang ketawa-ketawa, seperti yang tahan harga. Jengkel kelihatan dua kakek itu. Anak Hyang, tidak apa, kau sebutkan saja nama gurumu berseru tonghong kau cu di pinggiran, melihat puterinya seperti belum puas menggodai diri kakek itu. Bwee Hyang anggukan kepala ia menatap wajahnya kedua kakek, yang berdebaran hatinya akan mendengar disebutkan namanya guru si jelita. Kalian jangan mencertawakan padaku, kalau nanti aku sebutkan nama guruku, ia berkata Bwee Hyang seraya ketawa ngikik. Tidak oh, tidak masa kami mencertawakan guru Nona, sahut si meliang. Baiklah, kalian dengar, guruku adalah, Hek Bin Sintong, kata Bwee Hyang ketawa manis kepada dua kakek itu. Bwee Hyang mengira bahwa kedua kakek itu akan mencertawakan menyebut nama gelaran si jago cilik Kwee In, tidak taunya malah sebaliknya si jelita bengong, nampak kedua kakek itu tubuhnya bergemetaran dan lemas lututnya seperti hendak terkulai. Kalian kenapa tanya si Nona heran? Nona, kata si meliang agak parau suaranya, apa benar guru Mohek Bin Sintong? Kenapa aku harus membohongi kalian sahut Bwee Hyang wajar? Nona, aku tidak berani mengganggu pula padamu, berkata si meliang, seraya tarik tangan adiknya dan berlalu dari situ tidak mengatakan apa-apa lagi. Semua orang menjadi heran atas kelakuannya dua kakek itu, hanya Tong Hong Kau Chu yang tertawa berkakakan nampak dua kakek itu pergi dengan begitu saja, seperti ketakutan melihat Momo. Bwee Hyang juga jadi kebingungan ia heran ayah tirinya ketawa berkakakan, maka ia lalu menanya, ayah kenapa kau tertawa begitu enak? Anak Hyang, aku tertawa dua kakek itu, sahutnya dengan masih ketawa. Memangnya kenapa tanya si Nona kepingin tahu, mereka takut dengan bayangannya sendiri. Mendengar kau sebut namanya Hek Bin Sintong. Hek Bin Sintong, Bwee Hyang membatin hatinya senang tiba-tiba dan merasa bangga sebab gelaran seng adik kecilnya demikian berpengaruh sehingga membuat dua kakek kosin itu ciut nyalinya. Tan Pang Chu merasa heran dengan kesudahan pertempuran itu, lebih heran pula mendengar kata-katanya Seng Kau Chu bahwa dua kakek itu dibikin terbirit dua oleh namanya Hek Bin Sintong. Maka ia lalu minta keterangan, Tong Hong Heng begitu perkasa, bagaimana sih duduknya perkara? Tong Hong Kau Chu kembali tertawa terbahak dua, setelah itu ia lalu menceritakan kepada Tan Pang Chu dengan singkat bagaimana dua kakek itu dibikin tidak berdaya oleh Bwee In ketika si bocah menolongi dirinya dari ancaman dua kakek itu. Sekarang juga Bwee Hyang baru tahu, kalau adik kecilnya sudah pernah menghajar dua kakek itu. Makanya mereka jadi ketakutan ketika ia menyebutkan gelarnya Seng adik kecil. Diam-diam ia merasa bangga akan adik kecilnya yang telah menjadi tersohor namanya karena kepandainya yang sangat tinggi. Bwee Hyang sementara itu sudah masuk pula ke dalam rumah, di mana ia dapatkan ibunya sedang menanti dengan tubuh bergemetaran. Bagaimana, anak Hyang, apa mereka sudah dapat diusir pergi tanyanya? Untung dapat anak punya sedikit kepandain ajaran adik In, kalau tidak dua kakek itu sukar dilayani. Tapi ibu jangan takut, sekarang dua kakek itu pasti tidak berani cari gara dua pula ke sini, lantaran mereka ketakutan mendengar nama gelaran adik In. Apa gelaran anak In? Anak Hyang Seng ibu menanya kepingin tahu. Hek Bin Sintong titik sahut Bwee Hyang dengan senyum bangga. Ketika Seng ibu menanya lebih jauh halnya si bocah, Bwee Hyang tuturkan gelaran itu didapat ketika Kwee In masih hitam legam wajahnya. Entah apa gelarannya sekarang anak In yang sudah salin rupa sangat cakep? Bwee Hyang lengak bangga mendengar ibunya mengatakan adik Innya sangat cakep. Tapi ia hanya bersenyum saja menatap wajah ibunya. Seng ibu ketawa melihat anaknya seperti bangga Kwee In dipuji. Anak Hyang, anak In setelah wajahnya sekarang berubah cakep, tepat sekali kalau ia mendapat gelaran baru Giyok Bin Long Kun. Hahaha, Seng ibu ketawa ngikik.